Kamar dagang dan industri Kadin menyebutkan adanya unbalanced cargo menjadi penyebab mahalnya biaya logistik nasional. Namun Kadin optimis, pada tahun depan biaya logistik bisa turun hingga 7 persen. Kamar dagang dan industri Kadin membeberkan sejumlah faktor yang menjadi penyebab masih mahalnya biaya logistik nasional. Yakni terjadinya unbalanced cargo kemudian tidak sinkronnya kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi. Kadin akan melakukan pemetaan seluruh kos daripada komponen, misalnya komponen rantai pasok untuk mewujudkan efisiensi ketahanan pangan, dan akan melakukan pemetaan isu rantai pasok vaksin. Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Akbar Johan mengungkapkan, jika pemerintah bisa menerima solusi yang diberikan pengusaha industri logistik, Akbar yakin tahun depan biaya logistik bisa turun 5 hingga 7 persen. Makanya kita ingin memberikan target bisa turun 5 sampai 7 persen saja, itu sudah bagus di tahun depan, Mas. Akbar menambahkan jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN. Bialogistik nasional masih cukup tinggi, di mana angkanya 23 persen dari BDB. Dari Jakarta, Gilang Praditya untuk IDX Channel. Dari Jakarta, Gilang Praditya untuk IDX Channel. Dari Jakarta, Gilang Praditya untuk IDX Channel.